Dan pemirsa selanjutnya untuk mengetahui kondisi terkini para pengungsi yang berada di Kabupaten Kelungkung Saat ini kami telah terhubung dengan reporter Bali TV, peratnya para Mita Om Swastiastu Selamat siang, Mita Selamat siang, Karang Ya, apa kabarnya Mita? Baik, saat ini masih baik Ya, Mita silahkan dengan laporan Anda bagaimana situasi terkini pengungsi di Kelungkung khususnya Ya, baik, rekan Karang dan juga pemirsa Bali TV dapat kami laporkan Saat ini dari Gor Soe Cepura Kelungkung, dari data yang ada Jumlah pengungsi terkini di Stadion Soe Cepura Ya, ini terdapat penambahan dari jumlah kemarin yang sebelumnya sebanyak 1.193 jiwa Menjadi 1.239 jiwa per pukul 9 lewat 19 Wita Dan jumlah ini terdiri dari 611 orang laki-laki dan juga 628 orang perempuan Sementara untuk keseluruhan total pengungsi di Kabupaten Kelungkung Yang berjumlah 9.523 jiwa Dari data terakhir kemarin berjumlah 9.390 jiwa Demikian, Karang Ya, baik Apa saja yang dilakukan mereka untuk mengurangi rasa jenuh mereka di tempat pengungsian, Mita? Masih seperti hari-hari sebelumnya, dari pantuan kami Para pengungsi masih tetap berada di tempat mereka dengan membuat kesibukan dengan membuat ulatan Dan juga ada yang sebelumnya menyebukkan diri dengan membuat kerajinan, alat-alat rumah tangga, tas, dan lain sebagainya Ada juga yang membuat inke Dan ada juga beberapa terutama yang tergurung lanjut usia Mereka hanya istirahat saja dengan tidur-tiduran di tempat pengungsian mereka Dan juga kami pantau tadi beberapa anak-anak sekolah yang saat ini juga sedang libur Terlihat mengunjungi perpustakan kestil yang ada di Gor Secepura ini untuk sekedar membaca buku Demikian sekarang Ya, berarti ada kegiatan ya untuk mengusir kejenduhan mereka Bagaimana dengan kesehatan mereka, Mita? Mengingat cuaca? Kesehatan mereka, ya apalagi akhir-akhir ini hujan Setelah hujan seperti hari ini cuaca sangat panas sekali di sini Padahal kemarin hujan darah sekali Dan kami juga sempat menghubungi pos Palmera Indonesia yang juga ada di sini Mereka mengatakan bahwa cuaca yang tidak menantu ini memang membuat beberapa pengungsi Ada gangguan kesehatan, namun gangguan kesehatan ini Tidak sampai membuat petugas sampai panik Karena kebanyakan dari mereka gangguan kesehatan yang dialami Seperti flu, panas, demam, dan batuk Terutama ini diterita oleh anak-anak kecil dan juga balita Demikian sekarang Baik, Mita Baik, Mita terima kasih Telah melaporkan langsung dari Gor Swecepura, Kelungkung Terima kasih